Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep tentang logaritma. Nah, di sini ada sedikit kesalahan pada soal. Di sini seharusnya log A pangkat N-nya itu mempunyai basis A seperti ini. Jadi A log A pangkat N sama dengan N. Nah, di sini ini berlaku untuk A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dan A itu merupakan bilangan real. Nah, kita harus mengerjakan seperti pada contoh di mana 3 log. 81. Nah, kita perhatikan ini basisnya adalah 3 seperti ini. Nah, kita ubah 81 menjadi 3 pangkat 4. Nah, maka ini menurut rumus ini hasilnya sebandingan 4. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di subsoal yang A. 2 log 32. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa soalnya kan 2 log 32. Nah, kita lihat basisnya itu adalah 2. Nah, di sini perhatikan 32 itu ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan 2 pangkat 5. Nah, sehingga ini hasilnya sebandingan 2 log 2 pangkat 5 seperti itu. Nah, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, menurut rumus ini hasilnya ini akan sama dengan 5. Maka ini adalah hasilnya. Kita lanjut lagi ke subsoal yang B. Nah, perhatikan bahwa di sini soalnya kan 3 log 243. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa basisnya itu adalah 3. Nah, di sini kita ubah bentuk dari 243-nya terlebih dahulu. Nah, di mana perhatikan bahwa 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Sehingga ini bentuknya bisa kita ubah menjadi apa? 3 log 3 pangkat 5. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Menurut rumus yang ini, 3 log 3 pangkat 5 hasilnya sebandingan berapa? Hasilnya sebandingan 5 seperti itu. Nah, maka ini adalah hasilnya. Kita lanjut lagi ke subsoal yang C di sini. Nah, untuk subsoal yang C, cara pekerjaannya hampir sama di sini. Nah, perhatikan bahwa ini kan soalnya 4 log 4. Basisnya itu adalah 4 seperti itu. Nah, perhatikan 4 itu ekivalen dengan apa? 4 pangkat 1 bukan? Maka ini hasilnya sama dengan 4 log 4 pangkat 1. Nah, menurut rumus yang ini, hasilnya ini akan sama dengan apa? 4 log 4 pangkat 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka ini adalah jawabannya. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.